ya selamat pagi semuanya hari ini hari ahad ahad pertama di bulan Mei 2023 hari ini hari minggu ahad tanggal 6 Mei 2020 tanggal 7 Mei maaf 2023 ini sebenarnya pengennya obrolan yang cukup random aja sih random tapi ya santai tapi tetap ada isi ada bobotnya gitu ya jadi gak apa gak asal nyeples gitu nah pagi ini saya pengen bercerita tentang dikala bung Ade Armando mengkritisize PDIP yang dinilai sombong arogan gitu ya dan memperlakukan apa calon presiden usungannya Pak Ganjar Pranowo sebagai petugas partai dan 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 satu lagi ada PSI Partai Solidaritas Indonesia yang mulai ditinggal bakal caleg dan sejumlah kadernya karena ada dugaan penipuan dan PSI juga sudah mulai di blacklist oleh beberapa kawanan iya jadi begini temen-temen eh saya untungnya gak gak mendukung dan gak akan berikan suara saya kepada dua partai ini di pemilu Indonesia tahun 2024 yang yang akan datang ya jadi 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 saya pikir pandangan saya pribadi dua partai ini ya sama-sama jeleknya sama-sama jeleknya tapi memang ada point plusnya masing-masing ya in general memang dua partai ini lebih cenderung partai kiri ya partai kiri yang platform platformnya itu kecenderungannya lebih sekuler lebih mengarah kepada nasionalis sekuler nah jadi dua-duanya ini sebenarnya partai yang sama aja gitu loh sama buruknya cuma ke PSI aja kebetulan partai baru partai yang memang masih berusia muda partai yang memang masih istilahnya mencari jati dirinya ya ini mau mau kemana gitu loh PSI itu mau jati dirinya mau jadi partai yang seperti apa gitu loh sembah saya berharap masuk DPR nah PSI itu perlu belajar dari partai Nasdem gimana itu pada waktu kalau saya nggak salah dua ribu dua ribu empat belas ya partai Nasdem itu partai yang baru pada saat atau partai Gerindra lah partai Gerindra dan partai Hanura itu adalah partai baru pada pemilu 2009 dan mereka lolos ke DPR tanpa menggembar-gembor sebagai partai ini partai itu seperti yang dilakukan oleh PSI sekarang sementara sementara di tahun 2014 partai Nasdem itu partai yang baru lolos juga ke DPR di tahun di pemilu 2014 tanpa dengan partai Nasdem yang menurut saya sudah berinvestasi sekian sekian rupiah lah sampai rela beriklan di Metro TV gitu kan tapi tidak menggembar-gemborkan partai Nasdem sebagai partai ABCD lolos ke DPR pada saat itu nah sekarang PSI dengan menggembar-gemborkan dirinya sebagai partai anak muda partai milenial partai sama Now dan banyak lagi lah yang lain itu justru membuat pemilih itu tidak terlalu simpatik kenapa tidak terlalu simpatik karena masa yang digarep oleh PSI yang saya lihat ini adalah masa-masa yang tinggal di perkotaan kebanyakan masa-masa yang tinggal di kota-kota besar contoh seperti Jakarta Bandung Surabaya yang relatif memang mudah dijangkau oleh mereka karena PSI ini cenderung lebih mengutamakan eksistensi di dunia digital di dunia maya ketimbang di dunia nyata sementara untuk menjaring masa PSI itu perlu belajar banyak dari PDIP gimana PDIP itu apa bisa menjaring banyak masa di dunia maya terutama dan di dunia nyata gitu PSI perlu belajar dari situ nah menyoal gimana tipu menipu atau gimana PSI itu mengadali sejumlah kader atau bahkan saya dikabari apa namanya sejumlah bakal caleg apa PSI itu di kadali gitu ya oleh PSI itu ya mudah-mudahan apa segera diselesaikan ini persoalannya dan gak bagus juga lah PSI katanya partai baru partai anak muda partai zaman now gitu ya kok begitu sih kok tipu menipu jadi partai yang tipu menipu kayak gitu itu juga saya sedih dan dikasih kemarin dikirim satu berita oleh mantan kader PSI Pak Liu Kim On Jakarta itu PSI Jakarta dan beliau juga sudah cabut dari PSI ya ini membuat saya jujur sedih banget gitu kok bisa PSI begini begitu ya namanya juga politik namanya juga politik nah jujur aja sebenarnya PSI itu sedang berada dalam dalam krisis apa pucuk leadershipnya pucuk pimpinannya PSI itu apa ya kalau boleh dibilang gak begitu berpengalaman mereka hanya menjual oh iya partai usia muda partai pres partai anak muda segala macam tapi gak tapi gak gak begitu ada pengalaman ada experience dalam buktinya kemarin ketika buktinya hari ini aja nih kita gak usah jauh-jauh dikala PSI sudah menyata apa mengklaim dirinya adalah partai yang sudah sangat lama mendukung atau menyatakan dukungan kepada Pak Ganjar Pranowo untuk dicalonkan sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-8 dalam pemilihan Presiden Republik Indonesia atau Pilpres 2024 nanti malah tidak dianggap dan tidak diakui oleh PDIP tempat partai Pak Ganjar Prano Bernaung sebagai partai pendukungnya saya disinggung etika politik oleh Sekjen PDIP Pak Hasto Hristianto dan saya mengakui P3 dan Hanura sahaja sebagai bagian dari pendukungnya Pak Ganjar nah inilah yang kemudian memancing angkara murka dari senior saya Bung Ade Armando ya seraya mengatakan PDIP itu partai yang sombong dan arogan ya ya saya pernah bilang di Facebook saya dan saya akan sampaikan ulang lagi disini bahwa ya PDIP itu juga jangan terlalu arogan juga jangan sombong jangan songong jadi partai betul memang banyak orang-orang yang juga nir simpatik gitu loh dengan bukan cuma nir simpatik nir empatik pun ada loh dengan PDIP saya aja semenjak mohon maaf ya awal mula ketidaksukaan saya kepada PDI Perjuangan itu ya nir simpatik empatik dan nir empatik itu itu terjadi dikala Ketua Mumia PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri dengan sengaja dan dengan sadar menghina akidah Islam dengan menyebut kami-kami yang muslim yang mempercayai dan mengimani hari akhir atau hari kiamat gitu ya sebagai peramal masa depan na'udzubillahimin zalik untunglah kemarin ada yang ada niat untuk mempolisikan tapi sayang nggak jadi gitu ya harusnya memang dipolisikan itu itu udah masuk tindakan penodaan agama itu itu semenjak saat itu saya jadi nir bukan hanya nir simpatik nir empati saya kepada PNIP kenapa kenapa Pak James karena ya yang di mocking itu adalah perkara kalau untuk yang lebih mudahnya adalah prinsip perkara prinsipil dalam Islam akidah untuk memudahkan anda ya untuk memahaminya apa itu akidah akidah itu adalah perkara prinsipil di dalam Islam kenapa kita di kenapa kami yang muslim sangat diminta untuk mempercayai bahwa hari kiamat atau hari akhir itu ada karena itu pasti terjadi kapan terjadinya Wallahu'alam hanya Allah yang tahu tapi itu sudah pasti terjadi hari kiamat hari kesudahan dari kehidupan alam semesta ini pasti terjadi pasti terjadi di Islam saja ada dua jenis kiamat yang pertama kiamat sugro kiamat kecil ya yang terjadi dengan sejumlah bencana yang melahirkan kematian yang yang sejumlah bencana yang apa apa memakan orang meninggal dunia gitu ya itu namanya kiamat sugro tapi kalau kiamat kubro itu adalah kiamat yang besar yang kesudahan dari kehidupan seluruh ini beruntung HP saya Samsung A23 ini ada fitur pause video jadi saya akan sambung setelah yang satu ini ya beruntunglah handphone saya Samsung A23 ini memiliki fitur pause video jadi kalau misalkan kayak tadi saya terburu-buru mau buang air besar jadi bisa ter dijedah apa videonya nah ini baru setelah selesai BAB lanjut lagi jadi gak perlu stop video terus bikin lagi baru itu sayang banget rugi ya tidak saya sambung lagi jadi saya tidak itu intinya seperti itu kenapa saya tidak ini nah kemudian ke PDIP itu juga Jumawa juga terlalu Jumawa dan terlalu apa ya gimana bahasa ya terlalu over kepedean bahwa bahwa PDIP itu bisa seperti itu maaf Pak Jokowi bisa jadi Presiden itu karena PDIP ya saya pikir bukannya terbalik ya eh Pak Derajat nah saya sambung lagi jadi apa ya bukannya Pak apa ya bukannya terbalik gitu kalau PDIP saat itu 2014 tidak mencapreskan Pak Jokowi ya pada saat itu memang Pak Jokowi itu racing figure lagi bersinar banget pada waktu itu sebagai wali kota Solo dua periode dan sudah memiliki tinta emas waktu beliau berkhidmat sebagai gubernur Jakarta ya jadi sayang kalau PDIP itu tidak mencapreskan Pak Jokowi meski kemudian beberapa lama setelah itu Pak Jokowi dicapreskan oleh PDIP perjuangan di tahun 2014 itu melejit dan PDIP itu menang dalam pemilu 2014 dan 2019 dengan perolehan kursi yang lumayan besar lumayan besar nah jadi jadi terbalik bukan apa bukan bukan karena Pak Jokowi itu yang ibaratnya harus gimana gitu ya berterima kasih kepada PDIP dan segala macam ya enggak tetapi PDIP lah yang harus berterima kasih kepada Pak Jokowi dalam pandangan saya karena elektabilitasnya melejit perolahan suaranya PDIP itu melejit ya karena sosok dari Pak Jokowi itu jadi bukan dibalik dan jangan juga menyatakan Pak Jokowi itu petugas partai dan sekarang Pak Ganjar Pranowo juga sebagai petugas partai apa-apa apa namanya bahkan untuk menyatakan pencalonan presiden itu disebutkan sebagai peningkatan penugasan ya berarti PDIP itu lupa dengan apa yang pernah disampaikan ada satu quotation ya kalau enggak salah disampaikan oleh William McKinley ya mantan presiden Amerika Serikat yang namanya diabadikan sebagai gunung tertinggi di sebagai nama gunung tertinggi di Amerika Serikat meskipun kemudian namanya diubah kembali menjadi nama dengan bahasa setempat yaitu gunung Denali ya atau gunung McKinley di Alaska saya William McKinley bilang begini ketika ketika tugas pengabdian saya kepada negara itu dimulai selesai sudah pengabdian saya atau tugas saya kepada partai atau politik nah mungkin PDIP itu lupa dengan itu nanti ketika misalkan Pak Ganjar Pranowo terpilih sebagai presiden ke-8 Indonesia berarti tugas dan loyalitas beliau itu bukan hanya bukan kepada PDIP lagi tapi kepada masyarakat jadi PDIP itu juga jangan terlalu jumawa dengan oh iya Pak Ganjar petugas partai jadi harus tunduk kepada garis-garis komando dan perintah-perintah dari ketum PDIP Buk Mega dan partai PDIP secara umum gak bisa begitu maaf saya bilang nah inilah yang membuat kenapa banyak masyarakat itu khususnya yang mendukung Pak Ganjar itu tidak se masih banyak ya tidak se ceria waktu itu pertama ngusung Pak Jokowi dulu ini saya dapat dari ketua Panitia Musra dan juga bendaharanya Projo disitu mengatakan bahwa ya ketika pertama Pak Jokowi gak pers gitu ya 2014 itu sudah masyarakat itu antusiasi sudah bahkan sudah bertebaran banyak-banyak organ yang atau komunitas yang muncul untuk dukung Pak Jokowi sekarang dengan Pak Ganjar kok antusiasme masyarakat itu rendah bukan rendah sih tapi tidak se gembira dulu karena saya setuju juga dengan Bung Adi Armando ini PDIP ini saya akan-akan ikut campur atau mengintervensi relawan-relawannya dan di-treatkan juga diperlakukan juga seperti petugas partai nah ini yang gak boleh makanya saya bilang relawan pendukung Pak Ganjar Pranowo atau para pendukung Pak Ganjar Pranowo jangan mau diatur partai sebab kalau kita dianggap sebagai petugas partai mau gak mau kita harus tunduk pada mereka rusaklah sudah kreatifitas kita rusaklah sudah karya kita kalau sudah begitu karena juga sudah pasti akan dianggap karya partai jadi sudah lah karena PDIP ini mulai panik mungkin menurut saya kalau begini ya relawan atau supporter pendukungnya Pak Ganjar Pranowo ini kan sudah banyak melakukan segala cara eh Bang Wandi sudah melakukan banyak cara sudah melakukan semua hal gak dibayar bahkan bakar duit sekian rupiah untuk dukung all out Pak Ganjar Pranowo tapi kalau diperlakukan sebagai petugas partai diatur-atur oleh partai khususnya PDIP ini bagaimana saya mau simpatik bagaimana saya mau empatik coba kepada PDIP arogannya makin kesini makin jadi iya jadi artinya jangan 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 arogan banget jangan sombong banget jangan jumawa banget apalagi elektabilitasnya Pak Ganjar itu juga tidak besar-besar banget selisihnya selisihnya dengan Pak Prabowo itu gak beda jauh bahkan di beberapa survei Pak Ganjar itu kalah jauh dari Pak Prabowo jadi intinya sekarang PDIP itu harusnya sadar diri oh iya harus lebih inclusive harus lebih agalita harus lebih gimana caranya berbaur dengan berbaur dengan rakyat berbaur dengan para voters para pemilih harus bisa ibaratnya kalau kata Habib Said Agil Al Munawwar jemput bola masih ibaratnya itu kalau kata Habib Said Agil Al Munawwar jemput bola jadi gimana caranya PDIP itu sekarang jemput bola jemput bola jemput bola jemput bola mendekat kepada para pemilih kenal kan oh PDIP Partai ABCD ini biar penuh ya saya mau makan dulu temen temen nanti saya sambung selayang ini oke saya lanjut sambung lagi ya ini bagian terakhir jadi menurut saya PDIP itu jangan terlalu apa ya bahasanya kepedean inget aja gata pembatasnya kesombongan itu ialah awal dari kehancuran kehancuran sudah datang lagi kesombongan itu adalah awal dari kehancuran jadi ya hati-hati hati-hati bisa jadi bisa jadi mungkin sekarang mohon maaf lebatin orang banyak yang nir simpati dan nir empati kepada PDIP itu ya gak kena karena kesombongan yang ditunjukkan ditunjukkan oleh sejumlah elit dari PDIP ini dan itu juga mungkin sebab kenapa banyak kader-kader apa atau suara PDIP itu mulai menyusut ditinggal ditinggal sejumlah masanya ditinggal sejumlah pemilihnya ke partai-partai seperti mohon maaf Gerindra atau PKS gitu ya bahkan demokrat bahkan ke partai lain karena masyarakat politik Indonesia itu bukan melihat ideologi dari partainya ah oh tidak melihat itu ideologi partainya apa dia masyarakat itu melihat partai itu pak tapi apakah partai itu setidaknya memberi tanda-tanda kutip sesuatu untuk mereka 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 gak peduli oh partai ini partai populis partai nasionalis partai Pancasida enggak mereka gak peduli itu itulah kenapa money politics itu meraja leh itulah kenapa money politics itu meraja leh meraja leh karena masyarakat kita masyarakat politik kita itu masih istilahnya bersandar kepada partai itu apa namanya bersandar kepada eh partai itu bisa memberikan sesuatu kepada mereka jadi 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 itu kenapa praktek praktek ini money politics itu masih jalan sama juga kalau menyalon ada maharnya ada ongkos politiknya ibaratnya ibaratnya kayak gitu jadi dalam pandangan pribadi saya memang eh ada beberapa hal yang memang harus diperbaiki dengan segera di PDIP ini termasuk jangan lagi mem memperlakukan yang perlakukan Pak Ganjar Pranowo itu sebagai petugas partai kan sudah dinyatakan sebagai calon presiden maka perlakukanlah seperti calon presiden ya dan nanti ketika rakyat memilih Pak Ganjar sebagai presiden kedelapan ya Indonesia jangan terlalu mendikte Pak Ganjar harus ikut tunduk kepada kemauannya PDIP karena Pak Ganjar itu presiden rakyat presiden Indonesia bukan presiden PDIP iya jadi janganlah PDIP itu terlalu songong terlalu sombong terlalu arogan gitu nanti malah makin ditinggal oleh para pemilih jadi jangan Jumawa dengan apa yang selama ini di digember-gembor dibangga-banggain itu jangan sekarang gimana cara biar PDIP itu tidak ditinggal oleh masa pemilih adalah dengan bagaimana PDIP itu jemput bola inklusif lah inklusif terutama ke apa wilayah-wilayah yang memang religius kulturalnya itu kuat banget contoh seperti Jawa Barat Sumatera Barat Madura atau Sumatera lah in general itu religiusnya kuat itu di Sumatera apalagi di Jawa Barat agama dan budaya itu nyatu jadi gimana caranya PDIP jemput bola datang ke situ dan lebih inklusif lebih berbaur jangan sedikit-sedikit Pancasila dikit-dikit mendukung negara Pancasila dikit-dikit apa bedanya ini dengan Orba dengan Orde Baru yang dikit-dikit Pancasila banyak orang-orang yang usia lebih tua dari saya mungkin setara usia orang tua saya barangkali itu sudah punya P4 tidak punya P4 sudah belajar PMP ada sertifikat P4 jangan terlalu memompa ideologi macam blunder yang dilakukan Bung Karno dengan Nasakom terlalu dipompa terlalu dipush banget orang harus tunduk pada itu jangan begitu juga iya jangan sama satu lagi ya jangan kepedean juga jangan merasa bahwa oh kalau partai itu tidak soan misalkan PSI tidak soan ke PDIP itu tidak beretika politik gak gitu juga dan PSI pun juga sebenarnya salah ngusung Pak Ganjar Pranowo Pak Ganjar adalah kader PDI Perjuangan bisa komunikasi dulu bisa soan dulu ke ke PDIP nya bukan malah PDIP itu soan ke ke partai lain ke gold car ya bentar ini kondisi bisa jadi itu bisa apa ya saya ya kalau saya menilai ya PDIP eh PSI juga salah PSI dukung Pak Ganjar Pak Ganjar adalah kadernya PDIP tapi tidak soan tidak menghadap dulu gak berkomunikasi dengan PDIP harusnya kalau dukung Pak Ganjar ya komunikasi kerjasama dengan PDIP ini enggak ini malah lari ke Partai Golkar dan Partai Golkar ini pun juga lari dari PDIP kenapa? karena PDIP disebutnya jual mahal oleh Bum Ade Armando karena Partai Golkar kepengen bangun kerjasama dengan PDIP itu semua setara tidak ada yang diistimewakan tidak ada yang dianak emaskan dan tidak ada yang dianak tirikan jadi semua setara tapi PDIP gak mau PDIP maunya PDIP yang mimpin PDIP yang bertitah gitu ya Golkar ikut nah ini gak gak mau gitu gengsi dong walaupun Partai Golkar cuma Partai terbanyak nomor Partai dengan suara terbanyak nomor 2 dan kursi DPR RI terbanyak nomor 2 setelah PDIP di 2014 dan 2019 ya tapi Golkar gak mau kenapa? karena Golkar itu duitnya banyak Golkar itu partai yang usianya sudah tua partai politik tertua partai yang terkaya duitnya banyak jangan salah Golkar itu duitnya banyak mereka mau apa aja bisa gitu itu keluarin duit banyak untuk misalkan modali jika nanti Partai Golkar tukung Pak Ganjar gitu ya misalkan nanti keluar pas kampanye Golkar menang Ganjar Presiden pasti akan keluar duit banyak buat memenangkan Pak Ganjar kenapa? Partai Golkar itu partai para pengusaha partai pebisnis jadi mudah buat mereka keluar duit cing 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 jadi juga PDIP jangan terlalu berlagu ya ya jadi jadi mungkin dalam analisis psikologi politik saya mungkin PSI lebih diterima oleh Partai Golkar karena Partai Golkar ini kan istilahnya partai besar tapi gak terlalu menyombongkan diri macam PDIP perjuangan gitu kan dan istilahnya partai yang apa apa itu nama partai yang sama-sama korban lah dari kesombongannya PDI perjuangan iya jadi dalam kacamata saya ya betul apa yang disampaikan oleh Bung Ade Armando gitu ya bahwa PDIP itu sebaiknya bersikap lebih tawadu lebih rendah hati lebih arif lah gitu ya agar jangan jangan sampai kehilangan suara dari para pemilih gitu jadi mungkin sekian dulu ya ulasan panjang lebar dari saya mengenai hal ini dan saya memang ada di barisan pendukungnya Pak Ganjar Pranowo cuman mungkin saya tidak akan seaktif ketika saya mendukung Pak Jokowi dulu karena ya ini juga efek dari apa ibaratnya mau masuk ke aliansi pendukung aliansi relawan Ganjar raja susahnya bukan main mesti store KTP lah store logo logonya juga gak kami hanya menerima organ atau komunitas bukan office atau segala macam ya karena mungkin saking 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 gak bisa bahasa Inggris ya barangkali atau mungkin belum tahu ya jadi kurang lebih kayak gitu ya ya mungkin sekian dari saya terima kasih sudah menyaksikan eh jangan lupa subscribe channel youtube saya agar saya makin bahagia dan anda juga tambah bahagia tambah apa tambah terisi dengan mengkonsumsi multivitamin yang saya segukan pada anda terima kasih selamat pagi terima kasih